Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperakirakan situasi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih mendominasi di tiga wilayah yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Daerah pertemuan angin atau konvergensi yang mendukung peningkatan aktivitas pertumbuhan hujan diperkirakan terdapat di pesisir Timur Sumatera Utara, pesisir Barat Lampung, pesisir Utara Kalimantan Barat, dan Selat Malaka yang memanjang hingga Sulawesi Tengah dan Tenggara di sepanjang Pulau Timur, Papua Barat, dan Papua. BMKG menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang diperkirakan terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Lampung. Kondisi serupa diperkirakan juga melanda daerah di Pulau Jawa seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Potensi hujan lebat juga diperkirakan melanda sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang disertai kilat atau petir dengan angin kencang diperkirakan terdapat di wilayah Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, dan Bali. Sejumlah wilayah ibu kota provinsi yang diperkirakan berawan hingga cerah diantaranya Bengkulu, Pangkal Pinang, Jayapura, Pekanbaru, Padang, dan Palembang. Sementara situasi suhu di kota besar rata-rata berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban antara 55 hingga 100 persen, Balipos melaporkan.